Tidak, cuma untuk lihat saja, untuk lihat saja. Abang-abang, sini-sini. Vaksin, vaksin. Vaksin, vaksin. Ini saksi, saksi, saksi. Lihatin saja, lihatin saja. Sudara lun rekaman video ini diterima redaksi Serambion TV dari Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Armande Pari. Video menunjukkan petugas BNN yang tengah mencari barang bukti narkoba jenis sabu-sabu pada sebuah rumah warga di Gampung Jalan, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur. Nurmaida yang kemudian dijadikan tersangka sempat mengelak saat diminta petugas menunjukkan bungkusan karung yang ada di dalam lemari rumahnya. Ia pun mengklaim barang itu hanya diketahui suaminya, Dushur Sipir, DLP kelas 2B Langsa yang ternyata sudah lebih dulu ditangkap. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Tenang aja, tenang, tenang. Ibu duduk aja, duduk aja tuh. Duduk aja, duduk, duduk, duduk. Adapun jumlah barang bukti sabu-sabu yang diamankan petugas dari rumah pasangan suami istri ini berjumlah 20,5 kilogram. Tersangka mengaku sebagian lainnya sudah didistribusikan ke pihak lain. Operasi ini sendiri, sederallon, adalah rangkaian dari pengungkapan penyeludupan 48 kilogram sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh melalui perairan Aceh Timur oleh Badan Narkotika Nasional. Pada konferensi pers di Langsa, Armand Depari mengaku pengungkapan kali ini kontradiktif karena tersangka yang seharusnya memberikan pengawasan justru terlibat dalam jaringan penyedar narkoba. Tersangkanya adalah sepasang suami istri atas nama Dastu dan yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipir atau salah satu sipir di lembaga pemasyarakatan. Nah ini memang sedikit agak kontradiktif yang seharusnya sipir memberikan pengawasan, penjagaan dan mencegah untuk tidak lagi terjadi suatu kejahatan tapi yang bersangkutan bukan hanya sebagai orang yang ikut-ikutan atau sebagai peti tapi yang bersangkutan adalah pengendali pemilik penyimpan mati buddha dan juga yang bersangkutan yang akan mendistribusikan para bukti yang kita cita ini ditemukan dan disimpan di rumah yang bersangkutan Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV